Intro Di langit Rusia yang sunyi, sebuah senjata muncul yang mengubah paradigma perang modern. Namanya Bure Vesnik, rudal jelajah bertenaga nuklir yang diklaim memiliki jangkauan nyaris tak terbatas. Tidak seperti rudal biasa, Bure Vesnik mampu terbang rendah di atmosfer menembus pertahanan musuh dengan ketepatan yang menakutkan. Bayangkan, sebuah senjata yang hampir mustahil dideteksi radar modern bergerak dengan rute tak terduga dan membawa potensi kehancuran nuklir. Bure Vesnik dikembangkan oleh Rusia melalui NPO Mashinostroyenia sebagai jawaban terhadap sistem pertahanan udara NATO yang semakin canggih. Keunikan utamanya adalah reaktor nuklir mini yang menjadi mesin penggerak menggantikan bahan bakar konvensional. Artinya, rudal ini bisa terbang lebih jauh, lebih lama, dan dengan kecepatan stabil tanpa batasan jangkauan bahan bakar kimia biasa. Teknologi ini menjadikannya senjata yang lebih dari sekadar rudal. Ia adalah pesan strategis bagi dunia. Bure Vesnik terbang rendah memanfaatkan kontur bumi untuk menghindari radar musuh, teknik yang disebut nap of the earth. Dengan kemampuan manuver di udara, jalur penerbangan bisa berubah secara acak. Dalam skenario peperangan modern, hal ini membuat pertahanan udara konvensional hampir tidak berguna. Apakah dunia siap menghadapi rudal yang bisa muncul dari arah yang tak terduga di tempat yang tidak pernah dibayangkan? Bure Vesnik mampu membawa hulu ledak nuklir atau konvensional. Satu rudal bisa mengubah lanskap pertempuran atau bahkan kota target. Dalam peperangan nuklir strategis, keberadaan Bure Vesnik menjadi simbol deterrence, mengintimidasi lawan sebelum mereka bergerak. Namun pertanyaannya, apakah senjata ini benar-benar aman atau justru membawa risiko bencana global jika terjadi kecelakaan? Uji coba, Bure Vesnik sebelumnya tidak selalu mulus. Beberapa rudal meledak saat pengujian, menimbulkan radiasi berbahaya. Reaktor nuklir mini, meski revolusioner, menghadirkan potensi kebocoran radioaktif yang bisa menghantui kawasan sekitarnya. Apakah inovasi ekstrem ini sepadan dengan risiko yang ditimbulkan bagi manusia dan lingkungan? Bure Vesnik bukan hanya senjata fisik, ia adalah senjata politik dan psikologis. Kemampuan rudal ini menembus pertahanan modern, memberi Rusia keunggulan strategis. Menegaskan bahwa teknologi hipersonik dan nuklir terus menjadi inti persaingan global dunia. Kini harus mempertimbangkan skenario di mana rudal tak terbatas ini bisa muncul di mana saja, kapan saja. Seberapa siapkah negara-negara barat menghadapi ancaman seperti ini? Jika satu rudal Bure Vesnik lolos dari pertahanan udara, apa dampaknya terhadap kota-kota besar? Bisakah teknologi modern menghentikannya sebelum mencapai target nuklir? Dan lebih mengerikan lagi, jika senjata ini ditempatkan secara masif, apakah perang nuklir strategis menjadi lebih dekat dari yang kita bayangkan? Bure Vesnik adalah simbol kekuatan, ambisi, dan inovasi ekstrem Rusia. Ia menantang hukum fisika, strategi militer, dan bahkan nalar keamanan global dunia, kini memasuki era di mana rudal tak terbatas bukan lagi fiksi, melainkan realitas yang harus diperhitungkan. Siapkah kita menyongsong era di mana langit bisa menjadi medan perang yang tak terdeteksi, penuh ancaman yang mengintai dari udara? Terima kasih telah menonton! Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!